Jalan-jalan ke Bali gak lengkap kalau gak nyobain camilan enak ini Siapa sih yang gak tau pai susu? Oleh-oleh khas dari Bali dengan 3 pilihan rasa Ada coklat, keju, dan original, Femmes Pai susu dari Bali ini, Femmes, paling enak dimakan baleng saat kumpul keluarga Sambil ngopi-ngopi cantik juga mantep kok rasanya Asli enak Semakin berkembangnya perwisata di pulau Dewata Bali, semakin berkembang pula industri oleh-olehnya Margarin dan tepung terigu kualitas terbaik menjadi bahan utama pembuatan adonan pastry atau kulit pai susu, Femmes Gunakan mixer hingga adonan tercampur rata Supaya adonan lebih kalis, tambahkan air secukupnya Putar terus adonan sekitar 5-10 menit, Femmes Kalau sudah, tinggal pindah adonan ke mesin selanjutnya Di mesin ini, Femmes, adonan kulit pai susu yang sudah kalis ditakar sesuai dengan berat atau kebutuhan perbuah Hihihi, bentuknya lucu ya Bulat-bulat gitu deh Penggunaan mesin kayak begini jadi praktis Gak ada lagi deh istilah kebesaran atau kekecilan ukuran pai-nya Semua sudah sesuai takaran Adonan kulit pai susu yang sudah ditakar bulat-bulat Selanjutnya masuk ke tahap pencetakan Dari zaman dulu sampai sekarang, Femmes Bentukan pai susu khas dari Bali gak berubah sama sekali Pembedanya paling-paling hanya teknologi pembuatannya saja Kalau dulu dibentuknya manual pakai tangan Sekarang sudah pakai mesin tuh Bentuknya semua jadi seragam Kalau pastry alias kulit pai susunya sudah terbentuk Tinggal diisi aja nih Peracikan susu, telur, dan gula menjadi topping original, Femmes Kalau isian rasa coklat, tinggal ganti dengan susu coklat aja Femmes, bagi bangsa Eropa atau Amerika Jenis kue pai sudah cukup populer Hidangan ini sudah ditemukan sejak zaman Mesir kuno Saat itu kulit pai kerap digunakan untuk membungkus daging atau bahan lain Bahan kulit yang dipakai sama kok Masih pakai adonan tepung terigu Kalau pai susu dari Bali ini, Femmes Mengadopsi varian pai yang populer di Hong Kong atau Portugis Bukan digoreng apalagi direbus untuk mematangkan pai susu Iya, harus masuk ke dalam oven Proses panggang di dalam oven ini berlangsung selama 60-80 menit Dalam suhu mencapai 180-an derajat Celcius Siflah, pai susu original sudah bisa dikemas atau langsung disantap Kalau mau varian pai susu rasa keju Tinggal beli topping keju aja nih Duh, mantep ya, Femmes Berhubung tanpa tambahan pengawet, Femmes Pai susu dari Bali hanya bisa bertahan sekitar 3-4 hari Dalam suhu ruangan Kalau masuk ke dalam kulkasi Bisa tahan 7-10 hari lamanya Sebagai oleh-oleh khas dari Bali Sejak tahun 80-an Pai susu justru mulai populer di tahun 2000-an, Femmes Kemudian, varian rasa pai susu sudah mulai bermunculan Dari Bali, jangkauan pemasarannya sudah ke seluruh kota-kota besar di Indonesia Kalau mau beli, silahkan aja deh datang ke Bali Bersambung... Bersambung...